Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno, yang kini kader PPP, belum memutuskan langkah untuk pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Saat ditanya mengenai pencalonan sebagai bakal calon wakil Presiden RI dari Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, Sandiaga Uno mengaku belum ada rencana tentang hal itu. Itu bukan ranah saya. Pertemuan tersebut, dengan PDIP, adalah di tingkatan pimpinan partai, kata Sandiaga Uno saat menghadiri pelatihan Santri Digital Prenur Indonesia 2023 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin III, Jalan Raya Sukatani, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Kamis, 10 Agustus 2023. Meski demikian, ia mengaku bahwa saat ini tengah melakukan pendekatan dengan para ulama untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024. Saya akan terus mendekatkan diri kepada ulama dan kiai agar saya tetap tawadu. Saya akan ikut dari keinginan para kiai karena kita harus mendapatkan berkah dari para kiai, katanya, sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Arsul Sani mengungkapkan internal PPP tengah membahas langkah politik lanjutan jika Sandiaga Uno gagal menjadi bakal calon wakil presiden, Bacawapres, Ganjar Pranowo. Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa ia tetap harus berprasangka baik atas pilihan pimpinan partai, saya berhusnusan saja karena saya sudah. Terikat perjanjian kerja sama politik. Saya juga akan mengambil sikap untuk berjuang bersama para santri dan para kiai. Katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!